tanam belum pasti bisa merawat tanam semua orang bisa tapi perawatan yang penting enggak siap ya ini kita harus semangat yang muda-muda jangan kalah sama Mbak Haji Hasan yang tua saja yang membuat tanah yang kersang tandus menjadi kebun buah jeruk sekarang 10 juta ini dulu sekarang sekarang Selamat pagi salam pertanian semoga semua dalam keadaan sehat walafiat jumpa lagi dengan channel Agus Widodo petani dan penjual bibit durian saldisa giling Kecamatan Gunungkal Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini saya lagi jalan-jalan ke kebun jeruk Malang ya tapi ini dibudidayakan dipati tapi jenisnya jeruk madu dari Malang Jawa Timur ya ini usia pun dua tahun dan disini ini saya memang banyak belajar dari petani ini namanya Mbak Mbak Haji Hasan karena dari dulu beliau nya itu tidak pernah menanam tanaman Halo Halo teman-teman nyarba gigi ini juga usianya ratusan tahun ini sudah kita masuk ke Tugu masuk desa Gulang Pongking arah ke kanan sepanjang jalan banyak sekali ya mbak Haji Nuh ternyata lahnya miring ya miring lahan miring seperti ini bisa ditanemin jeruk dan apa buahnya pihaknya mantap Hiyo� Hai 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 Boughton sorotan mbak Boughton sorotan nih buatan siraman mbak nekat deh tanpa siram pemandangannya lu luar biasa ya tanahnya miring batu-batu pintar yang batarai tahun pintar 90-90 Rok ini telung juta 2 hektar 10 juta tahun 90 sekarang kalau ada yang mau 700 juta dijual dulu belinya cuma 10 juta 3 sertifikat mantep ya temen-temen lihat ini buahnya mantep-mantep ini bisa temen-temen lihat ini ya ini memang yang yang belajarin saya sampai saya terus terjun sampai tanam buah segala macam itu ya ini Mbak Haji Hasan ini karena dari dulu wah tekadnya luar biasa dia itu berani tanam-tanam seperti ini di daerah sini yang tanahnya ya terbilang yang tandus tidak ada air eh eh siapa eh tekadnya sangat luar biasa ya Mbak Haji Hasan ini dia menanam tanaman buah jeruk ini di tanah yang tandus seperti ini kering tanpa penyiraman tapi ternyata lihat hasilnya luar biasa ini ini sudah panen berkali-kali dan kemarin sempat dibikin apa panen jeruk petik sendiri di sini dan banyak sekali yang datang tapi karena tidak ada pemandunya katanya banyak tanaman yang rusak karena waktu petik sendiri itu ini dipetik sama gagang-gagangnya seperti ini kemarin dan akhirnya untuk panen berikutnya yang baru panen kemarin lagi itu yang setelah dipetik sendiri itu akhirnya panennya itu dijual ke pasaran enggak dipetik sendiri ini masih beberapa bulan lagi ini tanpa disiram Hai alamiya alamiya ini tanahnya dua heitar minta satu em sudah ada tanaman jeruk tinggal panen itu bisa dilihat temen itu jauh sekali di sana ada orang kerja kalau hektar 2 hektar kurang lah ya sekali panen anu bahasan pingin caro dihitung sel duit pintar ini ya paling rendah 100 juta panen sampai sana ya itu sana jauh sekali sampai sana itu juga panen semua ini tanamnya asal tanam tanahnya miring karena miring tapi tanah ini sudah sudah untuk beli-beli apa tanah-tanah yang lain hasilnya dulu belinya cuma 10 juta Oh iya itu ada durian juga disana sama itu sepeda motor bisa masuk tapi kalau mobil ya kita jalan kira-kira 300 meter di tanahnya memang miring ya tanah miring nah ini rezeki anak soleh ini rezeki anak soleh rezeki anak soleh ya gini dapat jeruk matangpun seribu batang tanaman jeruk yang sudah siap panen bahkan dapatkan sekali-kali kalau ini seandainya bisa ada airnya Oh lumayan Oh mantap eh iki untuk saya mau panen sendiri ini jeruknya matang-matang ini ya siapa loh loh nikah bahkan mateng ciruk itu sing lebar ini yang mateng gratis tapi sama saya enggak ada hehehe 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 wuh manis bahwa ini Oh nih orang kalau temennya banyak enak Oh dateng bisa dapat konten bisa makan jeruk gratis hehehe hehehe siap Mbak wih pemandangannya bahwa nah jadinya lo bagi nanem nopon iku tanaman iku pokoknya tanaman sing panen berkali-kali nanem telom nonton padahal telom jani tanaman wong wong sepul obat te老 dua tiga kali panen hehehe jeruk satu kali panen hd lopi kali panen jeruk satu kali panen uangnya lu ya duitnya lu hehehe hihihi eh eh Hai tapi tanah ikaniko Oh Wah, tapi 1 miliar sudah kelarangan, mbak. Wah, ini dibikinin villa di atas sana, di bawah puduren. Apa itu? Apa itu? Apa itu, saya ada yang bersihkan tomat. Sihkan tomat, mbak? Ini tanpa di... Ah, pokoknya jarang tak rawat. Bisa, mbak. Apa ini? Apa ini? Siap ini kan jauh Kamu. Sampai lembar-lembar tanah. Ini mungkin jauh, seperti itu. Jauh seperti ini. Ya sampai jauh, jauh lalu. Jauh lagi jauh lalu, saya sampai jauh lalu. Tepuk, saya sampai jauh lalu selalu. Siap ini menempat, mbak. karena ketika rakyat malam Hai keren Terima kasih telah menonton.